Puluhan calon jamaah haji cadangan di Kabupaten Pabekasan juga akan ikut berangkat ke Tanah Suci pada Juni nanti. Sementara ini, dari 82 kuota, jamaah cadangan yang naik ke reguler pasti 77 jamaah, hanya tersisa 5 jamaah. Kementerian Agama Kabupaten Pabekasan Badura mencatat jumlah calon jamaah haji yang dicadwalkan akan berangkat pada bulan Juni nanti sebanyak 1.309 orang. Yang ini dengan rincian 158 jamaah lansia, 54 jamaah butasi masuk, kemudian 159 pendamping, 822 jamaah reguler, dan 82 cadangan. Kasih penyelenggara haji dan umroh kemenang Pabekasan, Abdul Halim menyampaikan, sementara ini dari 82 kuota, jamaah cadangan yang naik ke reguler masih 77 jamaah, hanya tersisa 5 jamaah. Menurutnya persiapan calon jamaah di Pabekasan sudah selesai melakukan pelunasan tahap 1 dan tahap 2. Selain itu, 80 persen dokumen CJH seperti paspor juga sudah selesai dan telah disetorkan di Aserabah Haji Surabaya, yaitu untuk direquest biofisa. Sampai saat ini sudah selesai pelunasan tahap 1 dan tahap 2, dan yang tercatat lunas sejumlah 1.309 jamaah. Dengan rincian, cadangan 82, lansia 158, mutasi masuk 54, penggabung atau pendamping 193, dan reguler 822. Untuk cadangan sejumlah 82, hari kemarin, dua hari yang lalu sudah naik menjadi 77 orang yang berhak berangkat. Jadi tinggal menyisakan lima orang yang menunggu statusnya untuk naik ke berhak berangkat. Dan kemarin kami melaksanakan bimbingan manasih haji kabupaten, untuk kemudian dilanjutkan dengan bimbingan manasih haji kantor urusan agama atau tingkat kejabatan. Allah akan berangkat pada tanggal 8 Juni, 8 Juni 2024, kemungkinan di bagian antara 3 sampai 4 flota. Abdul Halim menambahkan ribuan calon jabat tersebut sudah melakukan manasih haji dan akan dilanjutkan di tingkat kecamatan masing-masing, di mana pemberangkatannya dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti dan direncanakan akan dibagi 3 sampai 4 flota.